Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright students, my dear listeners, everywhere you are Sekarang kita masuk ke topik ketiga dari English Paragraph Writing Course Yaitu tentang Topik Sentence Di video sebelumnya kita membahas tentang Parts of a Paragraph Ada teori dari Zimakh, Rumisek, Oshima, dan juga dari McMahon Sekarang kita coba kupas satu persatu, kita mulai dulu dari Topik Sentence Yang dimaksud dengan Topik Sentence atau kalimat Topik dalam konsep bahasa Inggris ialah Topik Sentence sama dengan Topik ditambah Controlling Idea Itu menurut Oshima Oshima juga menyampaikan bahwa The Topik Sentence can be in the beginning and the end Nah untuk yang konsep posisi Topik Sentence, saya lebih cenderung kepada Topik Sentence berada di kalimat pertama paragraf yang Anda tulis Jadi nanti ketika Anda menulis Topik Sentence, Anda harus menuliskan Topik ditambah dengan Controlling Idea Nanti akan saya berikan beberapa contoh di video berikut ini Menurut konsepnya A Topik Sentence is the most important sentence in a paragraph Because it contains the main idea of the paragraph A Good Topik Sentence has two parts The Topik and the Controlling Idea Jadi ternyata konsep Burtman ini sama dengan Oshima Lebih lanjut, Burtman juga menyatakan bahwa The Topik is the subject of your paragraph It is what you are writing about The Controlling Idea limits the topic of your paragraph to the aspect of that topic that you want to explore in your paragraph Jadi menurut Burtman, Topik itu adalah esensi dari yang Anda tulis di paragraph Sementara Controlling Idea itu membatasi Topik yang ada di dalam paragraph Anda Sehingga aspek apa dari Topik tersebut yang ingin Anda tulis Misalnya begini Saya ambil Topiknya tentang Kuliner Lebih spesifik Minangkabau Kuliner Jadi Controlling Ideanya adalah Minangkabau Kuliner is available in the city of Padang Itu misalnya contohnya Lebih lanjut, di halaman 13 hingga 14 menyatakan bahwa The Topik Sentence Is the sentence that expresses the main idea of a paragraph And that is called the Topik Sentence The Topik Sentence captures the main idea of a paragraph One characteristic of a topic sentence is that it contains only one idea Another characteristic of a topic sentence is that it focuses on an aspect of a topic It expresses the writer's attitude or approach to the topic The third characteristic of the topic sentence is that it tells the reader exactly what the paragraph is about Menurut konsep BLAST Topik Sentence adalah kalimat yang menyatakan main idea of a paragraph Yang capture, yang mendisplay, menjelaskan tentang ide pokok yang ada dalam sebuah paragraph Kemudian Topik Sentence itu cuma memiliki satu ide Karakteristik lainnya dari Topik Sentence adalah Dia hanya fokus kepada satu aspek dari topik Seperti yang saya jelaskan tadi Kemudian Topik Sentence juga mengekspresikan the writer's attitude Or approach to the topic Attitude atau sikap penulis terhadap topik Dan karakteristik yang ketiga Yaitu kalimat tersebut menjelaskan apa yang dibahas di dalam paragraf Lebih lanjut, konsep berikutnya akan saya jelaskan kaitan antara Topik Sentence dengan paragraf A paragraph is a series of sentences that develop one idea In US academic prose, that idea is usually stated in a general form in one sentence called the Topik Sentence The sentence tells your audience what to expect in the paragraph The rest of the sentences in the paragraph provides the reader with specific explanation Or prove evidence support of the general topic sentence The supporting sentences help the reader understand more clearly what the writer means They show that the topic sentence is valid Of course, a reader does not have to agree with your topic sentence But if your paragraph is complete, the information should show the reader that your point of view is worthwhile and clear Nah, ini menurut rate Nah, jadi paragraf itu katanya adalah a series of sentences yang mengembangkan satu ide Nah, di academic prose, yaitu di pola penulisan akademik negara Amerika Serikat Idea is usually stated in a general form Nah, jadi sebuah ide itu dinyatakan dalam bentuk umum yang disebut sebagai Topik Sentence Nah, setelah kita menulis Topik Sentence, kita juga menuliskan Specific Explanation or Proof Nah, itulah yang disebut dengan Evidence or Support Atau juga disebut dengan The Supporting Sentences Katanya, Supporting Sentences help the reader understand more clearly what the writer means Dan Supporting Sentences show that the topic sentence is valid Jadi, ketika Anda menulis paragraf, ada Topik Sentence tanpa ada Supporting Sentences Maka, paragraf Anda akan dinyatakan tidak valid But if your paragraph is complete, the information should show the reader that your point of view is worthwhile and clear Nah, jadi ketika Anda menulis paragraf dengan komplit dan lengkap Maka, informasi yang Anda berikan akan sangat mudah dipahami oleh pembaca Bagaimana cara menulis Topik Sentence Nah, kita lihat di sini Topik Sentence memiliki Controlling Idea Note, a Controlling Idea is a word or phrase that the reader can ask question about colon How? Why? In what way? What does that mean? Nah, ketika Anda menulis Topik Sentence Pembaca akan mempertanyakan Empat Pertanyaan ini How? Why? In what ways? What does that mean? Nah, contoh misalnya, saya bilang Topik Sentence Misalnya, Sonic Head Gehawk Do you know Sonic? Game Sonic? Sonic the Head Gehawk? Sonic Head Gehawk is an interesting character that I like from children Misalnya, itu kalimat Topik Sentence Audience akan bertanya How? Bagaimana bisa Sonic Head Gehawk menjadi karakter yang menarik? Kemudian Why Sonic the Head Gehawk become interesting for you? In what ways? Dengan cara apa? Sonic menjadi interesting dan What does that mean? Apa maksudnya Sonic Head Gehawk tersebut interesting? Nah, jadi, reader itu akan mempertanyakan empat pertanyaan ini kepada Anda Topik Sentence yang Anda tulis tersebut Meskipun Topik Sentence pada dasarnya adalah kalimat topik berupa opini atau claim Tetapi, reader akan mempertanyakan yang lebih lanjut Tentang ide yang ada di dalam Topik Sentence Anda Rate di halaman 11 menyampaikan bahwa Di dalam menulis Topik Sentence ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan The first one is A Topik Sentence cannot be a simple statement of fact Because in a fact, there are no controlling ideas that need development Katanya, poin pertama ini adalah Kalimat topik tidak bisa dalam bentuk statement of fact Karena fact tidak perlu lagi penjelasan Misalnya, kalimatnya adalah Fire is hot Kalau you menulis fire is hot Sebagai kalimat pertama Maka, paragraf Anda tidak perlu pendukung lagi Tidak perlu penjelasan Now, that is the first rule Bukan a simple statement of fact Number two Weaker topic sentences are often simple personal opinion The controlling idea in I like or I think is difficult to support Jadi, jangan pernah Anda mengawali kalimat pertama Atau paragraf Anda dengan kata I like or I think Contoh misalnya I think that ice cream is good Kalau Anda menulis demikian Maka, paragraf Anda itu akan dinilai memiliki weaker topic sentence Karena itu terkesan personal opinion Langsung Anda tulis seperti ini Ice cream is useful to reduce stress Oke Nah, meskipun itu bukan fakta Tapi itu bisa menjadi topic sentence Kemudian yang ketiga The third one A successful topic sentence usually contains an opinion That will be proved or supported in the paragraph Or a statement of intent that the writer will explain in detail in the paragraph Jadi, topic sentence yang sukses itu adalah kalimat topik berupa opini Dan juga statement of intent yang perlu dibuktikan di dalam paragraf Seperti tadi Ice cream is useful to reduce stress Tentu Anda perlu memberikan penjelasan Ice cream yang seperti apa Kemudian di jam berapa Kemudian pada saat momen seperti apa Dan sebagainya Nah, tiga ini adalah aturan dalam menulis topic sentence Tidak boleh dalam bentuk statement of fact Yang kedua Hindari penggunaan I like or I think Dan yang ketiga adalah Topic sentence Pasti dalam bentuk opini Contoh topic sentence pertama Minangkabau is famous for its culture, cuisine, and traditional art festivals Kalau kita pecah kalimat ini Maka kita dapat mengetahui Bahwa topiknya adalah Minangkabau Controlling idea adalah Famous for its culture, cuisine, and traditional art festivals Tentu yang akan Anda jelaskan Jika topic sentence ini adalah Topic sentence paragraf Anda Maka akan Anda menjelaskan How and why Minangkabau itu famous Karena culture-nya Seperti apa Kemudian cuisine-nya Apa contohnya Dan traditional art festival itu Seperti apa Dan di mana Maka dari itu Contoh ini bisa digunakan sebagai Topic sentence Contoh kedua Indonesia has five big well-known islands in its archipelago Kita pecah Maka topik dari kalimat tersebut adalah Indonesia Dengan controlling idea Has five big well-known islands in its archipelago Sepintas kalimat ini adalah fakta Akan tetapi Apakah disana dicantumkan nama-nama pulaunya? Tentu tidak Nah Jika Anda ingin menulis paragraf dengan topik sentence seperti ini Maka di supporting sentences Anda nanti akan menjelaskan Why and how In what way Indonesia memiliki lima big well-known islands Apa saja itu Kemudian Apa yang membuat mereka well-known Di archipelago Dan juga Posisinya di mana Kemudian Letaknya juga bisa Anda jelaskan di mana Ini adalah contoh dari topik sentence yang bisa Anda kembangkan menjadi sebuah paragraf Nah sekarang Coba yuk Anda menulis kalimat topik sentence Anda sendiri Posisinya di mana